Hai Oke Selamat malam teman-teman jadi informasi ini kali ini kita ingin membahas terkait Yamaha jadi disini banyak banget yang mengedeng kita nanyain soal program terbaru Yamaha yaitu rangka 5 tahun nah jadi disini banyak ya banyak pertanyaan yang masuk dan semoga di video ini bisa di respon sama pihak Yamaha dan semoga kita dapat kesempatan untuk bisa dijawab sama pihak internal bahkan pihak yang proper di bagian terkait program rangka ini garansinya karena perlu teman-teman ketahui Yamaha mengeluarkan garansi 5 tahun untuk rangkanya dan itu berlaku per 1 Oktober kemarin ya jadi banyak pertanyaan masuk ke Instagram YouTube tiktok bengkel do maker yang dimana semuanya itu bertanya seperti ini Bang itu kan motor satu garansinya berlaku per 1 Oktober nah kalau belinya tanggal 30 September atau akhir September itu berlaku enggak ya Bang nah ini benar-benar menarik karena apakah berlakunya hanya setiap pembelian 1 Oktober atau itu di ada toleransinya dihitung per bulat tahun berapa misalnya tahun 2021-2022 dihitung ditambahin berapa tahun gitu untuk garansinya ini pertanyaan Yamaha nih semoga pihak Yamaha mau respon kedua untuk disitu ada keterangan juga kelistrikan dan mesin apakah disitu mesin seluruhnya juga termasuk seperti blok piston ya karena teman-teman yang sering telah ganti oli cepat banget untuk jadi vampir itu poinnya tapi kalau teman-teman rajin merawat ganti merawat oli mengganti oli ya mengganti oli merawat mesinnya dengan baik mengganti oli dengan kualitas yang baik tidak mendapatkan oli palsu atau oli yang tidak rekomendasi itu biasanya eh kalau teman-teman melakukan dengan baik aman karena konsumen saya sudah ada punya generasi kayak dari Mio J yang lama-lama ya sampai sekarang belum perabungkan mesin belum turun mesin aman karena di perawatannya juga bagus dan di sudah kurang lebih hampir 4 tahun di main kilomaker juga merawat motornya aman jadi ini apakah termasuk listrikan listrikan apa aja sih ya termasuk gitu ya karena Yamaha memperpanjang garansi semua ini dari kelistrikan rangka mesin semua masuk dan ini belum tahu nih bagi apa-apa aja sih rincian rinciannya saya benar-benar saya sudah sempat ngechat pihak Yamaha yang di Palembang ya dan mereka juga lagi konsultasi untuk semoga lagi konsultasi untuk semudah-mudahan domaker diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa ya sesi tanya jawab langsung lah sama pihak Yamaha syukur-syukur langsung dapat dari pihak Yim karena ini ini benar-benar info yang bagus info yang menarik untuk para pecinta Yamaha pecinta industri otomotif dan sebagai kritikus bengkel juga kita sangat excited terkait masalah ini karena dimana kabar untuk rangka esap Honda yang dimana sering banyak bermasalah ini Yamaha apakah benar-benar akan terus menjaga kualitas rangkanya ini harus wajib kita pantau ingat karena biasanya penyakit otomotif ini ketika rangkanya satu mulai dikurangi kualitasnya atau berkurang pabrikan lain mungkin nanti akan ketularan makanya sekitar dari jauh jauh hari mengingatkan bahwa untuk Yamaha Suzuki Kawasaki jangan ditiru oke terus buat teman-teman yang pengen bertanya tentang program Yamaha yang terbaru yang garansi 5 tahunnya ini silahkan tambahkan aja dibawah nanti kita akan catat kalau ada kesempatan untuk bertanya sama tim yang proper di Yamaha yang berwewenang untuk menjawab pertanyaan kita silahkan kita akan wakilin nih kita akan catat kita akan tanya ke pihak terkait dari Yamaha ya jadi dari mesin rangka kelistrikan itu apa-apa aja yang perlu dilakukan dan apakah berlakunya untuk pembelian motor 1 Oktober aja dibawahnya enggak itu perlu kita bertanya ini perlu kita pastikan karena biar enggak rancu terus apakah berlaku di generasi kayak Yamaha Maxi aja atau seluruh motor itu kan kita perlu tanya juga bener kan terus apakah itu berlaku di seluruh otoritas atau outlet Yamaha jaringan Yamaha yang tersebar di seluruh Indonesia kalau misalnya ada masalah kita perlu tanya juga terus nah ini menarik juga nih ada yang bertanya juga kemarin 5 tahun garansi apakah olinya kap kalau di motor Honda itu KPB ya kartu perawatan berakala kalau di Yamaha itu KSG apakah KSG nya juga bertambah olinya ada KSG 1 2 3 4 apakah diri karena dia 5 tahun jadinya KSG 6 kita enggak tahu bukan coba yuk sharing-sharing bawah semoga pihak Yamaha mau melihat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih